Pemirsa guna menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019, ratusan perwakilan partai politik serta ormas di Jawa Barat menggelar deklarasi damai. Deklarasi damai yang diprakarsai KPU, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi dan pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut mengajak semua elemen masyarakat meredam bibit konflik politik dan memeriahkan pemilu 2019 dengan sukacita. Bertempat di Aula Muriono, Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, ratusan perwakilan partai politik dan ormas di Jabar menggelar deklarasi Pilpres Damai disaksikan langsung Kapolda Jabar, Polda 3 Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, serta Ketua KPU Jabar. Salah satu poin deklarasi damai yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat yakni agar masyarakat bisa menjaga keamanan selama Pilpres dan Pilek 2019. Semua yang terlibat harus bisa menjaga kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan Pilpres dan Pilek serta jangan mudah terprovokasi berita hoax. Jika ada Jawa Barat yang aman dan damai beberapa waktu lalu juga harus bisa dijadikan contoh dan diwujudkan dalam Pilpres dan Pilek 2019. Ini penting ya, penting bagi kita bukan hanya sekedar deklarasi tetapi sebagai komitmen kita semua terutama penyelenggara, pengawas, serta peserta pemilu dan seluruh masyarakat Jawa Barat bagaimana menciptakan pemilu 2019 ini dengan aman dan damai. Sementara itu dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Kepolisian bersama TNI akan tetap menjunjung tinggi netralitas dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas.